Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Nasib dan Hoki pada kali ini, akan membahas mengenai suara hewan tanda ada makhluk halus di sekitar kita menurut Kitab Rimbon Jawa Kuno. Dengan menonton video ini, Anda akan menjadi lebih peka terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitar Anda, terutama terhadap tanda-tanda kehadiran makhluk halus, sehingga, diharapkan Anda akan bisa lebih waspada dan mawas diri. Apa yang akan terjadi kepada manusia, sebenarnya sudah diberitahukan terlebih dahulu melalui tanda-tanda dari alam semesta. Anda pasti pernah mendengar suara-suara hewan tertentu yang memecah kesunyian malam. Suara dari hewan tersebut, sebenarnya merupakan peringatan bahwa dia sedang melihat sesuatu yang tidak pada kewajarannya. Hewan-hewan tersebut dipercaya bisa melihat dan mendeteksi kehadiran makhluk halus, sehingga pada zaman dahulu, jika para orang tua mendengar suara salah satu hewan tersebut di tengah malam, mereka akan berdoa dan waspada melindungi anak-anak mereka. Suara hewan tanda ada makhluk halus di sekitar kita yang pertama, adalah suara anjing. Kita semua tahu bahwa hewan yang satu ini, adalah hewan yang sangat sensitif dengan penciuman dan pendengarannya, bahkan dikatakan pula seekor anjing bisa merasakan dan melihat roh halus. Suara anjing yang melolong-lolong di tengah malam seperti suara serigala dan dalam kurun waktu yang lama, kerap kali menjadi indikator adanya makhluk halus di sekitar wilayah tersebut. Anjing, juga dapat merasakan kehadiran energi-energi negatif di sekitarnya, seperti energi santet, teluh, dan juga guna-guna. Inilah yang juga menjadi salah satu sebab seekor anjing melolong dan berperilaku aneh pada tengah malam, atau menjelang subuh. Itulah mengapa di dalam kitab Primbon juga disebutkan, bahwa ketika seekor anjing melolong sepanjang malam, dipercaya bahwa akan ada orang yang jatuh sakit, atau akan tertimpa musibah. Jika anak Anda yang masih bayi menangis setelah beberapa saat anjing yang melolong tersebut berhenti, maka bersiagalah, bacalah doa dan jangan segera kembali tidur sebelum dirasa aman, karena kemungkinannya, roh halus tersebut sedang berada atau melintas di sekitar Anda. Suara hewan tanda ada makhluk halus di sekitar kita. Urutan kedua, adalah suara orong-orong. Suara serangga yang berada di dalam tanah ini, dipercaya oleh masyarakat kuno juga menjadi pertanda akan kehadiran makhluk halus. Suara orong-orong di waktu maghrib, apalagi selepas hujan, sering dikaitkan dengan keberadaan makhluk halus yang berwujud pocong. Hal ini akan semakin kuat indikasinya, jika di mana di sekitar Anda mendengar suara orong-orong tersebut, terdapat banyak pohon pisang. Kebun pisang menjadi tempat nongkrong bagi komunitas pocong karena pohon tersebut sering dipakai sebagai alas jenazah ketika dimandikan, dan selain itu, pohon pisang memiliki energi yang lembab. Suara hewan, tanda ada makhluk halus di sekitar kita. Urutan ketiga, adalah suara anak ayam. Jika Anda mendengar suara anak ayam yang berciap-ciap di tengah malam, hal itu juga menjadi suatu pertanda bahwa ada makhluk halus di sekitar tempat tersebut. Anak ayam, akan merasa terganggu dengan energi negatif yang dikeluarkan oleh makhluk halus, dan menurut Primbon Jawa, hal ini menandakan bahwa sedang ada kuntilanak di sekitar tempat tersebut. Hal ini juga berlaku apabila pada tengah malam, Anda melihat atau menemukan anak ayam yang tidak ada induknya, anak ayam itu akan memancing Anda untuk mengejar dan menangkapnya. Ketika Anda terpancing untuk mengejar dan menangkapnya, biasanya hal itu adalah tipuan. Anda akan diarahkan ke suatu tempat di mana ada kuntilanak yang sudah menunggu Anda, dan parahnya, Anda bisa saja kerasukan. Kemudian, suara hewan yang menandakan ada makhluk halus di sekitar kita urutan keempat, adalah suara induk ayam yang sedang mengerami telurnya. Jika suara induk ayam tersebut terdengar oleh kita pada tengah malam, padahal di sekitar rumah tidak ada yang memelihara ayam, maka, menurut kepercayaan lokal masyarakat Pulau Jawa, induk ayam tersebut adalah jelmaan dari hantu kepala buntung. Hantu kepala ini menjelma menjadi induk ayam dan mengeluarkan suara seperti ketika sedang mengerami telur. Konon, hal itu dilakukan karena mereka sedang ingin memancing orang yang lewat untuk mengambil atau mencurinya. Ketika seseorang mengambil induk ayam tersebut, setelah beberapa langkah, dia akan merasakan bahwa induk ayam tersebut menjadi semakin berat, kemudian setelah dilihat, maka akan berubah menjadi kepala buntung dengan mata merah yang sedang menyeringai. Suara hewan yang menandakan ada makhluk halus di sekitar kita urutan kelima adalah suara burung hantu. Burung hantu merupakan hewan yang kadang dijauhi karena mitos mistis yang santer terdengar bersama keberadaannya. Meskipun burung hantu banyak membantu petani dalam membas mihama, mereka tetap ditakuti karena mitosnya sebagai pertanda akan datangnya kematian. Jika seekor burung hantu hinggap di atas rumah pada tengah malam dan berbunyi, maka dipercaya dia sedang melihat malaikat pencabut nyawa yang berada di dalam rumah tersebut. Legenda urban mengatakan, bahwa tidak lama setelah peristiwa itu, akan ada salah satu anggota keluarga di rumah tersebut yang akan meninggal, entah melalui sakit, ataupun musibah lainnya. Burung lainnya yang memiliki cerita yang sama dengan burung hantu, adalah burung kedasi dan burung gagak. Kehadiran kedua burung ini juga dipercaya membawa pesan kematian. Suara hewan, tanda ada makhluk halus urutan ke-6, adalah suara kucing. Kucing juga merupakan salah satu hewan yang paling dekat dengan dunia spiritual. Perilaku dan gerak geriknya dicatatkan dalam perimbun Jawa dapat membawa pertanda-pertanda tertentu. Jika kucing Anda berperilaku tidak biasa pada tengah malam, seperti menggeram, gelisah, atau menatap lama ke arah tertentu, maka dipercaya dia sedang berinteraksi dengan makhluk halus. Kucing dipercaya dapat menjadi hewan yang bisa mengusir roh halus, kehadirannya di suatu rumah, akan bisa melindungi tuannya dari energi-energi negatif. Suara hewan, tanda ada makhluk halus di sekitar kita urutan ke-7, adalah suara ayam jantan berkokok. Ayam jantan yang berkokok antara jam 10 malam hingga jam 12 malam, menurut ilmu titen, ayam tersebut sedang melihat makhluk gaib, maka dari itu pada zaman nenek moyang, mereka akan menyuruh anak cucunya untuk berdoa memohon keselamatan pada yang maha kuasa. Makhluk halus itu, bisa saja berupa kiriman atau makhluk gaib dari tempat-tempat tertentu yang sedang lewat di daerah tersebut. Namun jika Anda mendengar ayam jantan berkokok antara jam 12 malam hingga jam 3 pagi, maka hal ini adalah pertanda baik. Ayam jantan yang berkokok pada jam tersebut, konon sedang melihat turunnya malaikat rezeki. Selanjutnya, suara hewan tanda ada makhluk halus di sekitar kita urutan ke-8, adalah suara angsa. Hewan unggas yang satu ini, juga sering digunakan sebagai hewan penjaga rumah, mereka akan mengeluarkan suara yang berisik bahkan menyerang jika ada yang mencoba menerobos wilayah kekuasaannya. Namun jika Anda mendengar suara angsa setelah lewat malam, atau pada jam-jam menjelang subuh, maka ada sesuatu hal lain yang sedang mengganggu angsa tersebut. Suara hewan, yang menandakan ada makhluk halus di sekitar kita urutan ke-9, adalah suara kuda. Jika Anda mendengar suara kuda di malam hari, namun Anda yakin 100% bahwa tidak ada yang memelihara kuda di sekitar tempat tinggal Anda, maka bisa dipastikan bahwa itu adalah kuda jadi-jadian yang sedang dikendarai oleh sosok astral. Fenomena ini sering terjadi di daerah Yogyakarta, terutama bagi para penduduk yang rumahnya di dekat bantaran sungai besar seperti Sungai Winongo, Progo, dan lain-lain. Miturut cerita, suara kuda tersebut adalah tunggangan para makhluk astral yang memang kerap sekali melewati sungai-sungai tersebut untuk menuju ke arah pantai selatan atau ke arah gunung Merapi. Hal ini juga tetap berlaku sama apabila suara kuda di waktu malam tersebut memang berasal dari sosok hewan kuda. Kuda yang meringkik-ringkik dalam waktu yang lama di waktu malam, menjadi pertanda bahwa kuda tersebut sedang melihat sosok gaib atau roh halus. Suara hewan tanda ada makhluk halus di sekitar kita yang terakhir, adalah suara tokek. Suara tokek menurut kitab Primbon, memiliki suatu hitungan tersendiri untuk menentukan maknanya. Namun, juga tahukah Anda jika suara tokek yang berakhiran ganjil terutama di malam hari, juga menandakan adanya makhluk halus di tempat tersebut. Demikianlah video mengenai suara hewan tanda ada makhluk halus di sekitar kita. Semoga dapat membawa manfaat dan kebaikan untuk kita bersama. Jangan lupa untuk like dan share video ini, dan sebagai penutup, admin doakan agar segala urusan Anda dalam mencari rezeki dapat senantiasa lancar dan sukses. Amin. Terima kasih. 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 Terima kasih.